Adek of it ini biasa, orang melihat dia, oh ternyata dia lebih enak tuh hidup dia, gitu. Jadi terkadang kita melihat orang lain lebih enak, padahal bementu dia tuh merasakan enak. Bisa jadi orang itu malah melihat kita lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Ngaji, apa kabar? Selanjutnya, kita ketemu di Podcast Ngaji. Ngaji Podcast apa Podcast Ngaji? Enak ya? Enak ya? Podcast Ngaji. Podcast Ngaji sih kayaknya. Podcast Ngaji ya, mantap. Ini salah satu pro. Podcast Ngaji? Alhamdulillah. Kan aku berlindung kepada Allah. Siap-siap, Postal. Itu jadi tagline-nya nggak apa-apa, Postal? Ya, itu doa. Oh, doa ya, Postal. Itu lebih ke doa ya. Kayak kita berkah-berkah-berkah. Alhamdulillah. Itu di Basu ya. Jadi bedanya Podcast Ngaji dengan siaran. Kalau siaran tuh lebih banyak kayak, apa ya? Tematik ya, Postal. Tematik. Dan lebih tahu siaran. Tapi kalau di Podcast Ngaji ini, kita lebih ngobrol aja ya, Postal. Lebih sharing-sharing. Saya curhat ke Postal. Saya juga curhat. Kalau curhat ke saya mah cuma didengerin doang, Postal. Saya tidak... Papa himsi. Aduh, benar-benar Postal. Saya tidak memberikan solusi apa-apa, Postal. Jadi sih pengennya Ngaji Podcast ini lebih ke permasalahan anak muda sih, Postal. Anak muda punya masalah apa, pengen kita bahas. Boleh coba komen di bawah ya. Nanti kita bahas ya, Postal. Nah, salah satu yang jadi perhatian saya juga. Dan juga mungkin saya dulu pernah ngalamin juga nih, Postal. Jadi Postal, enggak tahu nih ngalamin apa. Ada yang namanya istilah quarter life crisis. Uwe. Nah, sastra orang mau ngiris. Apa artinya, Postal? Quarter apa quarter? Quarter tuh seperempat ya? Seperempat. Seperempat. Life itu hidup. Iya. Krisis itu... Masalah. Masalah. Krisis itu monitor. Krisis itu masalah ya. Jadi, krisis yang dialami seperempat kehidupan kita lah, Postal. Jadi di umur-umur 25, 24, 20-an gitu tuh, kayak banyak teman-teman, atau saya juga mungkin pernah ngalamin, Postal. Mengalami ini. Jadi kayak insecure gitu, Postal. Sama kehidupan lah. Tentang karir lah. Mungkin tentang jodoh. Juga mungkin tentang finansial. Yang dia ngerasa, kok teman-teman saya udah sukses ya. Saya sedangkan udah gini-gini aja gitu. Padahal kan mungkin kadang yang sukses itu terlihatnya doang kan. Suksesnya Postal. Padahal dia sebenarnya... Yang ngerasa gagal juga atau ngerasa, kok gue udah sekaya ini tapi hidup gue gini-gini. Kan mungkin itu kayak cuma, apa ya, istilahnya rumput tetangga lebih hijau. Iya, mungkin bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu ya. Kalau Postal, pernah gak sih Postal ngalamin kayak gitu, Postal? Dulu? Pernah juga ngalamin gitu. Ternyata, Postal juga bagusnya. Semua orang sebenarnya pernah merasakan masih ada di titik bawah sebelum dia sampai mantul ke atas. Kenapa sih setiap manusia pasti ada ujian cobaan? Iya. Kayak kan? Teori ini, bola yang kita pantulkan ke bawah, pantulannya sangat kencang, dia pasti akan mantul ke atas lebih tinggi. Tapi kalau pantulannya cuma, enggak, enggak tinggi dia pantulannya. Jadi, apalagi di umur 25 ke bawah. Iya, antara 25. Antara 25 itu lah. Saya 25, belum nikah. Saya nikah 26. Padahal target saya 25. Karena pengen ikut senanya Rasulullah SAW. Saya 28, Postal. Saya pengen ikut sebenarnya. Cuma gak dapet-dapet. Belum dapet-dapet saat itu, Postal. Saya pengennya, waduh. Saya pengen banget dah. Saya target nikah 25. Tapi, lenceng. Jadi, ya mundur satu tahun. Oke. Karena pada saat itu, ketika umur saya 25, saya sedang ikut ajang pencarian bakat. Karena gak bisa lah. Karena ini, itu, itu, dan macam-macamnya. Jadi, gak bisa. Di samping itu juga ada penasaran lain. Oke. Yang memang gak punya jodoh. Tapi, ternyata itu masalah utamanya sebenarnya. Bukan pencarian ajang bakat ya, Postal. Gak punya calon. Belum punya jodoh ya, Postal. Ya, kita harus nyari yang pas. Iya. Nah. Memang kebanyakan orang, Bang Ibsi. Iya. Dia punya target 25, 25, 25. Kenapa? Karena ikutin sunnahnya Rasulullah SAW. Bagi laki-laki ya. 25, 25, 25. Ikut sunnahnya Rasul. Rasul 25 tahun ketika menikah. Pertama kali menikah, itu umur 25 tahun. Dan itu umur yang tidak terlalu tua, dan tidak terlalu muda. Matang lah. Tapi, gak terlalu matang mat. Betul. Jadi, umur 25. Nah, saat itu umur 25 itu, orang terkadang tidak, tadi insecure ya? Insecure. Insecure itu bahasa Indonesia apa ya? Insecure itu khawatir kali ya? Jadi, dia punya rasa cemas. Kecemasan tersendiri. Itu permasalahan pernikahan. Orang-orang itu gitu. Teman gue udah nikah. Betul. Wah, saya gitu kok? Bahkan, umur 25, dia udah punya anak. Iya, betul. Ustaz, iya. Gue mau nikah kapan? Ustaz, saya gitu tuh. Terus, yang kedua gini. Kalau gue nikah ketuaan, bagaimana? Kalau gue punya anak, jarak gue dengan anak. Jauh banget kejauhan. Kejauhan. Satu itu. Kedua, jangan-jangan juga. Ini, saya pernah berpikir gitu. Seusun-usun saya nih. Jangan-jangan gue nikah. Nanti tua, gue gak punya anak. Sampai kebukirinan begitu. Saking gue ketuaan gitu. Atau jangan-jangan nanti gue gak bakalan nikah. Iya, iya. Kayak gitu ada rasa-rasa. Karena kita udah ketuaan, kayaknya udah males nikah aja. Ada tuh, males nikah. Nah, itu masalah nikah. Yang kedua, itu biasanya kegelisahannya masalah ekonomi. Ekonomi, betul. Wah, temen udah jadi manajer tuh. Betul. Di perusahaan ini. Iya. Oh, temen udah punya usaha ini tuh. Iya, udah sukses banget tuh. Oh, gini-gini aja. Masih tidur aja di kosan ya kan. Mana kasurnya boiler, bantal itu gak diganti. Kalau 25 udah ikut suci gak tuh? Udah, udah. Tapi tinggal di Jogja masih gemper. Tinggal di kosan, kasur tuh yang bener-bener tipis. Gak tipis ya. Gak tebel, cuman ya... Sepredak kagak diganti kalau gak dua bulan, tiga bulan gitu. Udah, udah ii. Yang si, tau gak sih kosan... Kalo sekarang dua hari aja langsung dibongkar gitu ya. Iya, kalau sekarang iya, maksudnya. Tau gak, misalnya tempat tidur nih langsung menempel tembok. Habis itu temboknya warna coklat gitu. Gara-gara kering-kering. Itu kayaknya semua kosan mahasiswa Indonesia yang kayak gitu ya. Kosan yang murah. Kosan gue cipu diperlukan. Gue mencang dulu. Itu kosan yang mahasiswa kalau orangnya jorok juga gitu sih. Tergantung sih. Kita gak tau siapa orang yang masuk itu dia, orang yang hampik apa kagak. Nah ini masalah finansial nih. Terkadang kita melihat, wah temen kita udah gini. Pada sukses. Pada kita gak tau. Dia tuh kredita. Betul. Jangan dia usaha, tapi... Kita gak hutangnya banyak. Iya. Tengok, pertanyaan gak? Kayak gitu. Sebenernya dia tuh gak mau kalah sama temen yang lain. Sebenernya gitu. Pake katanya sebenernya biasa aja. Dan orang itu... Memang tadi kata Pak Gim sih. Melihat turun-tutut tangga lebih jauh daripada rumah. Iya, betul. Saya belum pernah melihat, saya belum pernah melihat, saya belum pernah melihat, gitu. Wah, gila. Udah punya mobil ya, Till. Udah punya mobil. Ternyata MLM. Kayaknya kata, Diamond 3. Sukses, sukses, sukses. Semangat lagi, semangat lagi. Anda akan sukses, Anda akan mendapatkan gambar pesiar. Anda akan di Eropa, Asia. Semangat, sukses, sukses, sukses. Sampai gue diteleponin. Oi, Cik, ikut Cik. Gue, iya, enggak. Ini, 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 woy. Iya, gue aja. Gue bilang gitu. Gue, gue udah mobil gue, DM gue, nih. Woy, iya, gila. Sampai dikawal, keling-keling. Makan. Sepulan ke enam diambil. Mas, gue, kemana yang gue bilang? Mobil lu mana? Emel gue kan mobil keinginan, kan? Eh, enak. Buat, udah, ini, tingkatan ini. Tapi itu cuma cara dia hanya untuk menarik orang di bawah dia, biar mau ikut dia. Oh, kayak gitu. Ternyata, gue baru paham. Oh, kita MLM kayak gitu, ya? Berarti sama aja. Sama aja, kayak kita ngerti, oh, sama aja. Oh, intinya, masalah finansial, intinya kita enggak kubur syukur. Betul. Oh, enggak konaan, ya, pas ututnya. Enggak konaan, enggak merasa cukup atas apa yang udah kita punya. Saya 2006, 2007, 2008. Saya masih jaman kuliah, juga kuliah 24. Saya kuliah di UIN. Saya semester 3, 4, 5, 6, 4 semester. Saya kalau pulang kuliah, saya ada dengan roti. Oh, di jalan. Roti goreng, memang. Oke. Kita berdoa dorong merobak sendiri. Oh, iya. Dorong merobak? Dorong merobak. Jadi, gelobak dari rumah, kita dorong ke teman jalan. Oke. Lumayan lah, ada kira-kira 200-300 meter. Kita, tiap sore, jadi pagi, saya kuliah. Sore, pulang, dagang roti. Roti goreng. Masya Allah. Tidak goreng, sama teman-teman, ada 2-3 orang. Lalu, tadi jam 12 malam, kita ketika. Kenapa? Cuma pengen nyari, nyari, nyati diri. Oh, gue bisa nih, gue bisa bisnis sendiri. Sebelum umur 25 tuh. Itu umur kira-kira umur 21, 22. Itu ngerasain. Sekarang juga banyak teman-teman yang umur 25. Ya, teman-teman yang usahain, usahain. Ya, gue, sukses-sukses. Bu, mobil, apa, macam-macam. Eh, bukan itu sebenarnya nih, kan. Bukan itu. Kalau cuma buat gaya-gayaan doang sih. Ya, boleh. Bisa. Kredit bisa. Tiga juta udah bisa, gue pulang. Betul. Cara, itu kan cara menarik calon, wah gue mau nyari calon istri nih. Calonnya kayak gitu. Eh, ketika udah dapet, akhirnya calon istri bilang, ngeliat, kok gini doang. Atau selama ini gue dikipulin dong, kan gitu. Makanya natural aja. Apakah istri saya juga merasa begitu? Natural aja. Tapi kalau saya dari sebelum menikah udah ngasih tau, susahnya saya seperti apa, ya kan. Jadi, dia tidak tertipu. Jangan pikir stand-up comedian, main film, di TV, itu banyak kulitnya. Ada, tapi gak sebanyak itu. Syukurin aja. Makanya buat teman-teman yang belum menikah, cara kita mencari calon istri atau calon suami, kita itu apa adanya. Gak usah ada yang ditutupin. Betul, betul, betul. Jadi ketika kita apa adanya, justru mereka menerima kita juga apa adanya. Ya, gak usah gaya ini kayak itu. Itu udah kepenting. Apalagi kalau udah nikah, itu gak penting, guys. Betul. Apalagi di depan istri, emang gak ada duit bilang, gak ada duit. Gue udah gak penting gaya, ya kan. Apalagi kalau udah punya anak. Gue udah gak penting gaya. Yang penting anak gue sehat. Bajunya bagus. Pampers-nya diganti. Orang gue baju pada belel pada apa. Oh, kondangan cakup banget pakai. Jangan sepake dasi. Di rumah pakai color doang. Maaf kaos oblong. Yang penting. Pada belel. Ya, udah. Gue lagi belum nikah sama style. Oh, calon gitu. Oh, cakup banget dibangin. Masa udah nikah. Begini lagi gue. Celana gombrong. Celana gombrong. Jadi, intinya adalah bersyukur. Oh, nah. Cukup. Apa yang kita punya, itulah kita syukri. Begini lho. Jangan-jangan orang lain juga, itu melihat kita iri. Orang lain melihat kita iri. Gue nih hidup kayak gini, kayak gini. Gue cuma, mohon maaf, boleh minjem lah. Cuma keregitan lah. Tapi temen gue, biasa aja. Ada host itu biasa. Orang melihat dia, oh. Ternyata dia lebih enak tuh. Jadi, terkadang kita melihat orang lain lebih enak. Padahal benentu. Dia tuh merasakan enak. Bisa jadi orang itu malah melihat kita lebih enak. Jadi, kalau udah, kayak kita nih udah menikah. Dia tuh udah ngeliat, mobil lo apa. Iya. Kayak gitu udah, karena kita udah paham sendiri. Nah, gue udah pernah ngerasain begini lah. Motor lo apa? Motor gue yang boom, boom, boom. Misalnya, ternyata motor Mio ditutupin. Kenapa? Pake kaleng biar boom, boom, boom. Ternyata bukan itu, Bil, ya. Ternyata itu gak jadi, apa ya. Gak jadi tekaran, gak jadi, apa ya. Timbangan lo, aku pimpin. Lalu dia apa adanya dia. Syukurin apa yang kita punya. Sifat, apa, jangan lupa sifat koneha kita. Lalu dunia mah ya, gak ada cukupian. Iya, pasti takut. Lo mau ngejar ini, kurang. Apa kalau kita ngeliat orang lain, Waduh, dia ini ya, wah, gue harus punya ini juga. Ini, tak ada habisnya. Betul. Pengen terus. Wah, dia, depan, tiap hari, belanjaan online dateng terus. Paket. 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 Di rumah kita, sama juga. Paket. 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 Istri saya, aduh, ganti. Jadi kalau ada tukang paket, lewati. Paket. Jadi semua pintu tuh, mau nge-buka pintu semua. Eh, rumah siapa? Rumah siapa? Rumah siapa? Belanjaan kok. Punya gue, bukan. Punya gue. Walaupun kadang belinya ya, yang remeh-temeh gitu. Kayak... Beli bawang. Tukang saya berdeket banget. Oh, lem. Paket. Paket. Beli tongat, tong saya, depan rumah. Paket. Pengganjal pintu, ada pengganjal pintu. Beli online, lho. Masya Allah. Ya, harap banget. Bilih permen. Permen apa, Pak? Permen yang buat, di 2G. Kan di depan, warung pengontongan, dekat banget. Online, saya enggak mau jalan haki. Saya enggak mau jalan haki, online. Kenapa? Karena enggak ada ongki. Gratis ongkir, ya. Daripada jalan kakin, mengeluarkan energi, ya. Mending online, ya, Pak. Emang itu, gara-gara gratis ongkir, tuh. Jadi, gratis ongkir. Jadi, sekarang emang rame. Semua orang online, ya. Belanja. Semua belanja online. Nah, jadi, teman-teman yang umur 25, yang belum nikah, udah ikutin aja. Santai. Santai aja, enggak usah bingung. Tetep usaha, tapi tetep usaha. Kemudian, kalau kita tidak bisa mencari agus usaha, kita minta bantu dengan orang lain. Dan orang yang bantunya, harusnya udah nikah. Ntar orang yang bantuin kita, belum nikah. Dia, membantinya. Malah sayang, minta bantuin cari jodoh. Karena banyak. Comblang, jadi ding. Malah diambil. Banyak terjadi, tuh. Di Indonesia. Dan orang yang sudah menikah, kenapa dia harus jadi videotornya? Nah, karena dia tahu. Dia sudah berpengalaman. Mana yang pantas, mana yang tidak. Apalagi ada keluarga kita, saudara kita. Kalau kita suka dengan orang lain, perempuan misalnya. Ya, deketin temannya. Tanya bagaimana dia. Atau tanya keluarganya. Bagaimana adiknya, bagaimana kakaknya ini. Dulu kalau saya, dulu kalau saya suka sama seseorang. Terus saya ambil hati ibu bapaknya. Oh, bawa yang mertabak. Enggak, bapak juga. Kalau mertabak udah biasa. Udah biasa, bapak, bapak, bapak. Bawain sertifikat anak. Mertabak biasa, sertifikat anak. Enggak biasa, ya, bapak, bapak. Enggak. Saya deketin orang tuanya dulu, kenapa. Jadi kalau orang tuanya sudah enak, ya anak nikah. Betul. Karena ketika kita menikah, bukan hanya pada anaknya. Karena kan ini hubungan ketika kita akan menjadi orang tua kita. Kalau kita sudah klik pas dapat, anaknya mengikuti saja. Tapi ada juga yang anaknya tidak mau. Kalau anaknya tidak mau, orang tuanya mau, ya, bisa lah cip cain. Tapi jangan nikahin orang tuanya. Nanti deketin orang tuanya malah nikahin orang tuanya. Tidak, cuman anaknya insya Allah. Insya Allah, ya, Pak Staten. Jadi intinya, kalau na'ah, ya, Pak Staten. Kalau kalau na'ah, kalau syukur, itu enggak adalah istilah quarter life krisis itu, ya, Pak Staten. Ya, cari temen, ngobrol, yang paham dengan kehidupan. Ini enggak, kita ketika ada masalah, nyari temen, bukan malah menyelesaikan masalah. Kadang-kadang ada temen yang menambah masalah. Masalah, masalah. Ada yang begitu. Gue udah lagi masalah. Dia bukan malah menyelesaikan, bantu masalah kita. Malah nambah masalah. Aduh, kita, eh, gue ada-ada masalah gini-gini, tolongin gue, aduh, gampang. Udah, lu nyat aja. Tadi gue lagi butuh duit, gue menjemduin dulu. Gue lagi masalah, lu menjemduin. Ada yang begitu. Atau dengan cara yang halus, speak-speak dulu, ya kan, tiba-tiba. Aduh, mohon maaf nih, gue nanya, ada apa ya? Lu kagak biasa besok, main ke rumah gue. Ada, bisa digeser-geser dulu enggak? Apaan, mari gue. Gue lagi butuh duit ini lah, aduh. Itu lagi punya masalah, tidak? Tidak, dengan masalah. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau Rasulullah SAW itu masa mudanya kayak gimana sih, Poster? Nah, Rasulullah itu sebelum umur 2. Rasul ini orang yang paling jujur ketika berdagang. Memangnya dia punya istri, apa, dijuduki as-sidik ya, Poster? Apa maksudnya? As-sadiqul, as-sadiqul amin. As-sadiqul waqdir amin. As-sadiq, siddiq, itu jujur. Amin, itu bisa dipercaya. Jadi, Nabi itu kalau dagang, dia enggak. Nih, itu jeruk nih. Manis, biar manis. Jeruk asem. Mohon maaf nih, Pak, jeruknya emang agar ada asem dikit, Pak. Kalau mau beli harganya segini, kalau enggak, ya enggak apa-apa. Itu jujur, tuh. Masalah sekarang adalah orang, dikit, loh, kagak manis, dibilang manis. Padahal orang, belum tentu yang nyari yang manis, loh. Kadang-kadang orang nyari yang asem. Buat dibikin es jeruk, ya enggak? Ada ya, gitu. Nabi itu bener-bener jujur. Ketika ada barang yang rusak, disampaikan oleh Nabi. Itu penting, tuh, kejujuran dan modal kejujuran. Berdagang, modal kejujuran. Makanya sebelum 25, dagang, musah. Apalagi sekarang, dagang online. Sekarang orang, inter, cerdas, dagang online. Anak SMA, sekarang dagang online. Anak kuliahan dagang online. Mengisi kekosongan waktu, bikin cilok lah. Daging online, bikin mihaw aja. Sudah gampang lagi sekarang, sudah ada grab food, go food, ya kan? Sudah bisa dimasukin. Ada impar saya dagang online, laku banget. Mantep, wuh, saya dagang anak kuliah. Duitnya banyaknya daripada gue. Teman-teman saya udah punya rumah tiga, gitu dah, yang online. Nah, saya dulu kuliah, dagang roti goreng. Gagang roti goreng, terus saya berpindah. Waktu itu, jaman orang dagang rusak. Oh, iya, saya juga poster dulu. Saya mau punya, ini nya, kios, saya punya kios sampai empat. Wih, gokil, bostad. Iya, kios sampai keren. Di gandul, tadi ada empat. Saya jual harga murah. Biasanya ngambil untung kecil. Tapi rame. Cuma karena memang teknologi, kan ini kan teknologi, makin hari makin canggih lah. Dulu sekarang orang beli pulsa, nggak pakai konten. Iya, udah pakai M-banking. M-banking, online. Sekarang belanja online, di online shop juga bisa beli pulsa juga. Macam-macam lah sekarang. Simple. Oh, iya ditinggal lah yang, apa, dagang-dagang macem. Counter material itu kan benar-benar, punah. Nah, nggak pernah dagang itu. Terus, kalau saya dulu dagang pulsa, bostad, jaman SMA tuh bostad, yang beli yang cakep-cakep. Ini, apa? Yang multichip. Bukan, bukan. Maksudnya, iya multichip, dagingnya multichip gitu. Tapi, kan saya... Ini tuh potongannya gede, sayang-sayang. Oh, iya. Saya itu waktu itu. Kalau saya dulu empios. Waduh, kalau Tuhan paham banget lagi. Pertanyaan selanjutnya, M-kios. Ini relaps nih. Buat yang jual mustah, pulsa pasti relapsin ya. Iya. Kalau Indosat tuh, apa namanya, ya? Buka buat. Jadi, handphone-nya beda-beda. Indosat beda, XL beda. Kalau saya jadi satu sih waktu itu. Tapi waktu itu, Dek, karena waktu itu lagi rame tuh. Sehari tuh bisa. Sebulan tuh bisa buat beli motor. Oh. Oh, gil. Jangan itu. Iya, iya, iya. Nah, jalan aja. Mas nyari-jari diri kok. Teman usaha, kita ngikut usaha. Tapi kan setelah nikah, kita tahu kapasitas kita. Pertanyaan gue nggak bisa nih di situ. Nah, gue nikah. Eh, saya kemarin bisnis. Habis nikah, saya dagang. Pisang goreng. Pisang goreng. Oh, Pertanyaan yang pernah cerita, pisang goreng tanduk itu, Pertanyaan? Iya, tanduk goreng. Tanduk goreng Bang Gandul. Wah, terkenal, Pertanyaan? Saya punya tiga kios. Wuss. Tentang dua, tiga. Alhamdulillah. Ya, tapi karena demand tinggi, suplai rendah. Masalah tuh, Pertanyaan. Masalah, karena pengadaan pisang tanduk susah. Apalagi kalau musim pengarau, itu bisa kecil-kecil. Jadi otomatis kualitasnya kurung. Akhirnya permintaan kurang. Apalagi kalau pisang lagi susah banget, permintaan tinggi, udah. Kaga ada suplai, nggak ada minyak, kan? Udah. Akhirnya udah hilang. Orang pergi ya? Tadinya pengen makan pisang tanduk, jadi... Betul. Jadi, waduh, ya. Makan kimi. Padahal kalau kita... Kiwi, nggak bisa digoreng ya, kiwi. Iya. Balikin gue tuh ada kiwi goreng. Kiwi, aduh, aneh banget. Udah lah, pisang aja lah yang digoreng. Kiwi, nggak usah. Ada semangka goreng. Semangka digoreng. Ada semangka. Iya, nggak tahu. Pasti saya ngeliat di video di Youtube gitu ada semangka digoreng. Nggak, umer deh. Jadi, usaha. Itu saya ngikutin sunar rosul. Rosul kan berdagang. Iya. Jadi, rosul berdagang sampai 25 tahun. Itu sistem dagangnya masih bagi hasil. Oh. Jadi, rosul dititipkan barang, rosul dagang, nanti dibagi-buat. Oh, oke. Dropshipper ya, dropshipper. Eh, tapi kalau dropshipper produknya nggak di dia. Iya, kalau di dropshipper nggak di dia. Ini dibawa. Kalau dia nggak dibawa ya, barang yang posted sama rosul. Ketika rosul sudah menikah, sistem usahanya beda. Apa tuh? Musaharokah. Oh. Musaharokah itu berserikat. Makanya, nggak boleh bersekutu. Nggak boleh menyikuti. Ngapainnya, nggak boleh sirik. Ya kan? Musaharokah itu bersekutu. Jadi, kita gabung beberapa orang. Usaha, des. Bikin perusahaan, bikin perusahaan ini namanya Musaharokah. Oke. Kenapa? Karena rosul sudah punya modal. Ketika sudah menikah, bisannya orang kaya. Khadijah ya, rosul. Wah, dia punya, punya, nabi juga punya, nabi juga orang kaya. Karena ketika menikah, maharnya kan 20 ekor untah. Waduh, gokil. Gokil loh. Bikir loh. Untah yang apa tuh, yang masih merah, yang masih, yang mahal lah. Wah, itu orang kaya juga. Punya modal, bisnis. Bisnisnya musyarakat. Berseringkat kumpul. Ayo, punya berapa, berapa, berapa. Gak. Udah nggak ada barang titipan ke beliau lagi. Udah beda sistemnya. Maka temen-temen, kalau sudah di atas 25 tahun, bisnisnya udah nggak konvensional lagi. Udah nggak kayak biasa-biasa. Harus punya inovasi, nggak apa-apa. Kayak misalnya bisnis, kaos, yengah. Dan minum. Tidak ada inovasi. Itu maksudnya. Itu gitu aja. Lebih ke passion gitu. Nabang aja nggak dihitungin. Nggak tahu lah. Yang penting cukup makan, cukup. Jadi, yaudahlah. Hidup tenang. Ya, memang hidup tuh kalau cuma lurus-lurus gitu aja, ya tantangannya udah segitu-gitu aja. Iya, maksudnya. Tapi kalau kita melawan arus, ya pasti kita udah tertempa lebih kuat lagi. Ya, tapi tergantung orang juga. Ada yang berani melawan arus, ada yang mengikuti arus, ada yang minggir dari arus, dan macem-macem. Itu, Ros, ketika sudah menikah, sistem bisnisnya berbeda. Nusyarakat. Nusyarakat, invest ya. Iya. Beda lah investasi sama-sama. Iya, temen-temennya. Iya, temen-temen investasi. Iya, iya. Oh, dikerjain. Nah, ketika umur 37, itu Nabi udah akhir berdagang 37 dalam beberapa buku sejarah. Karena dari umur 38, 39, 40, 37 lah, 37 yang lebih, 37, 38, 39. Itu kan masa kontemplasi Rasul, masa merenuh. Masa merenuh, masa merenuh. Masa kontemplasi merenuh. Nah, kemudian umur 40 tahun, baru risalah Rasulannya itu dijalankan oleh Rasul. 13 tahun dakwah di Makkah, 10 tahun dakwah di Madi. Madi. Iya, iya. Jadi itu step-step ini. Jadi kita juga jangan terlumoyo juga. Wah, harus ini, harus ini. Ikutin lah. Dan kita penuh juga bangkit. Kita melihat orang lain sukses, teman kita sukses. Ya, itu sebagai motivasi. Motivasi kita ya. Jangan justru iri ya, positifnya. Iya. Irinya kalau yang baik, positifnya memotivasi sih gak masalah. Cuma kalau kita cuma ngomong-ngomongin orang lain, dia mah sukses juga paling babi ngepet. Paling pakai teludah pocong itu saat itu. Itu pintar, udah pintar. Masih ada zaman sekarang gitu. Gak tau juga. Kemarin tapi ada tuh di daerah. Sini suka maju, baru apa ya? Babi ngepet. Diberintah, Postat. Jadi kelihatan CCTV gitu, Postat. Ternyata bukan babi ngepet itu. Babi doang. Apa, Postat? Kayak musang. Semua besar. Oh iya, segede itu kayak babi ngepet, Postat. Kayak babi. Belum lama lah. Enggak itu musang, musang. Karena dikejar kan hilang. Gak tau babi ngepet masih ada. Kayaknya itu setelah di varifikasi bukan babi. Oh bukan babi ya. Ya musang ngepet. Ternyata. Babi nya udah berubah jadi musang kan Postat. Jadi harus ada motivasi juga. Jadi kita jadikan bahan motivasi. Oh dia udah ini. Tapi kalau gak begitu juga kita gak termotivasi diri kita. Ya kita konah juga bersyukur juga. Tapi harus ada motivasi juga. Orang lain jadi motivasi buat kita. Oh dia udah ini, ini, ini kita kejar juga. Jangan juga kita, udah lah biarnya itu sama dia. Kita gak mau ngapain juga kan. Tapi tetap konah atau bersyukur. Itu. Penting juga untuk bikin, bikin plan ya Postat ya. Iya. Bikin plan. Apa sih yang mau kita capai gitu tujuan dalam 5 tahun ke depan. Kalau saya baca beberapa buku tuh. Ada plan-plan misalnya dalam beberapa bulan ke depan. Dalam 10 tahun ke depan. Dalam 15 tahun ke depan. Nah itu apa yang pengen capai dicatat semua tuh. Nah itu yang bisa memotivasi kita juga ya Postat. Hmm. Saya biasa capai. Biasanya capai di belakang pintu. Jadi ketika kita mau keluar kamar. Kita baca siap hari itu. Terus belum buka pintu kita baca. Oh gue, gue pengen ini, pengen ini. Tapi jangan kebanyakan. Pelama ini kita kagak keluar pintu. Kagak keluar pintu. Baca. Baca. Yang mau keluar? Bagaimana bang? Kagak baca gue. Mau ada kerjaan di luar. Malah baca itu mulut lah nanti. Mas Tanda. Banyak. Prioritas lah. Skala prioritas. Skala prioritas. Ini aja. Itu lah. Itu temen-temen. Quarter life crisis. Quarter life crisis. Itu pasti ada. Iya. Pasti ada. Mengasakan itu. Tapi jangan sampai dengan hal itu. Kita menjadi tidak produktif. Iya. Iya kan? Malah kepikiran terus. Akhirnya kita gak bergerak. 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 Mereka. Mereka. Yang penting bergerak terus ya. Kalau gak ada kerjaan, keluar rumah lah. Ngapain. Itu nyampu-nyampu gak? Iya lah. Lumayan kan tetangga. Senang rumahnya bersih ya. Iya lah. Saunya emang dia daftar ke Auckland. Apa yang kita kerjain? Iya maksudnya kalau di rumah kali gak ada kerjaan, Kenapa sih kerjain? Iya. Iya kan? Bener-benerin apa. Kalau gak ke Empang. Ngiatin orang mancing. Kita gak mancing. Ngiatin orang mancing doang. Oh kayak gitu ya. Udah. Ngiat bentaran. Banyak ini mancing. Banyak. Asal saya ke Empang turun poh. Orang pada ngiat semua. Blah. Kita lagi dikontrol. Gimana mancing? Gimana mancing? Gimana manggil? Gimana? 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 Gimana yang gak soal dikontrol boh seperti itu. Ketawah kan Jokor. Ketawa nih. Ketawa olho. Astaga ramallah. Astagfirullahalau. 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 Dari subuh até Ishak di situ aja posternya. Tadi. Ada. Sudah ya. Ada ya posternya. Ada ya. Mainkan. Paa subuh. Itu bukan quarter life crisis itu. Krisis kehidupan. Oh gua tau ya lever. Krisis jatidiri ya posternya. Astagfirullahalau. Saya juga senang juga mancing, tapi kita tahu waktu, tahu kapasitas kita Ya lo kita agak panas banget, Ustadz Johor masih di Empang, Pasar di Empang, Maghrib di Empang Ustadz agak panas banget kan Iya betul Ustadz Kata orang, no Ustadz jadi nongkrong disini, lah kita klik kita bebas begitu dikatanya Kata-kata teman mancing Oh bikin kajian di pancingan kok Ustadz Kalau kita bikin kajian di pancingan, bisa-bisa kita yang diwarnain mereka, bukan mereka yang kita warnain Kalah kita mengukur orang Kalah dengan identitas diri dan idealisme mereka Sabar sih mereka, sabarnya ya mancing doang Tapi juga mancing juga sebenarnya banyak positifnya ya Postadz Masih sabaran Ya itu tahu waktu juga ya Postadz Semua lah semua kegiatan juga harus tahu waktu ya Gak cuma mancing ya Postadz Main klereng juga Kalau misalnya gak tahu waktu Gini-gini kan ya kan Main tangannya gerak-gerak bisa biru juga Kenapa tuh Postadz? Ya orang seorang, misalnya dia terlihat, orang baik-baik aja dia Kayak-tanya orang rajin-rajin sama dia Tapi sekarang orang gak tahu kalau orang itu sebenarnya dia pemain judi Oh Kenapa? Karena sekarang judi online Hahaha Iya Postadz juga Betul banget Saya selalu ini Buka media nosial Kiyo-kiyo apa Kiyo-kiyo ini Hahaha Di website ya Postadz ada ya Iya Nanti gue keluar iklan Kiyo-kiyo Kiyo-kiyo apaan Gak apa Di Youtube juga ada Oh iya 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 Poker apa gitu Oh iya 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 Hahaha Mereka tuh Aduh Sekarang banyak kok Perjudian yang dibungkus dengan kayaknya diselimuti Siapa anak kan tidak Tidak judi ya Postadz? Perjudian Orang judi tuh gampang kiri-kiri nah liatnya Apa tuh? Kalau ada taruhan itu perjudian Oh Games apapun kalau ada taruhan Itu judi ya Postadz? Kenapa? Karena akan ada yang dirugikan Hmm Betul Betul Walaupun duitnya cuma 100 rupiah Gopean Kan ada yang dirugikan Main Apa Tembak koin Gopean hadiahnya Judi itu tetap ya Walaupun cuma 500 itu juga judi ya Postadz Masya Allah Nanti kita bahas yang lain lagi lah ya Di lain waktu Tapi untuk episode kali ini Kita sudahin dulu disini ya Tentang quarter life crisis ini Postadznya Semoga teman-teman bisa Nah terjauh dari quarter life crisis yang kalaupun mengalami tadi udah ada kuncinya dari Postadznya itu dengan cara bersyukur Bergerak ya Postadznya Bergerak Dan juga kita harus mencontoh Rasulullah tuh dengan kejujurannya Masa mudanya diisi dengan berdagang ya Postadznya Kemudian bergaul dengan orang banyak Tapi orang lain itu kita jadikan motivasi buat kita Betul Semua apa yang dia lakukan jadi motivasi baik buat kita Ya Saya juga begini nih ngingetin video Bang Ibzi Ngingetin video-video orang-orang Soleh lainnya Taduh saya maku Kenapa kita gak bikin? Bikin kayak gini Jauh bener dari Soleh sih Pak Postadz Masih jauh Postadznya Tapi ini dalam rangka belajar terus lah sama Postadz Ini tolong lah ya Kalau di Youtube saya terserah Mau like terserah Mau komen terserah Mau share Ya terserah Tapi kalau ngaji tolong Saya minta tolong ya Biar ini bisa tersebar sebanyak-banyaknya Jadi orang juga banyak yang mendengarkan Dan juga bisa bermanfaat buat orang banyak kayak Postadz ya Terserah